Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Maspor Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara Hari ini Maspor kembali lagi ke Gunung Kidul Kenapa ke Gunung Kidul? Karena di Gunung Kidul itu adalah terkenal dengan suatu daerah yang ada pantainya luar biasa Yaitu 59 pantai dan hari ini Maspor adalah mencari 10 pantai yang masih jarang dikunjungin Dan Maspor hari ini ditemenin adalah orang-orang yang luar biasa Anak-anak muda jadi Maspor biar muda Namanya siapa? Saya Deni Deni, saya Budi Hari ini kita mau kemana aja Mas? Rencana ke Kasirat, Wokudu, Terus Teras Kaca Jadi itu pantainya bagus banget ya Dan itu jarang orang yang eksplor mengenai itu Apakah istimewaannya yang kita datangin 10 pantai yang hari ini kita datangin? Lebih ke tebing sama pantai Dan pantai-pantai yang akan kami kunjungin itu belum banyak orang yang datang ke situ Oh gitu Oke, dan ini adalah putra-putra gunung Kidul katanya ya Kita ikutin Sebelum melanjutkan menonton video ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe Tolong tekan tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow Instagram saya Yaitu Joko Purnomo Giga Pantai Wokudu berada di Dukoh Wiroso, Girikarto, Panggang Gunung Kidul Dari kota Wonosari perjalanan kurang lebih 1 jam sampai di tempat parkir Pantai Wokudu Dari tempat parkir menuju lokasi Pantai Wokudu ini Perjalanan kurang lebih 500 sampai dengan 700 meter Dan kita harus menurunin jalanan yang masih alami Pantai Wokudu ini tidak terlalu luas dan tempatnya sangat alami Dan pasir putihnya itu sangat bersih sekali Pantai Wokudu berada di dua temping pegunungan yang benar-benar sangat alami Kemudian disini juga cocok untuk camping Dengan mendirikan tenda bersama teman-teman Kita bisa juga menyalakan api unggun pada malam hari Sambil kita melihat suasana pantai di malam hari Pantai Wokudu ini masih sangat sepi dari pengunjung Dan kita benar-benar bisa bersama menikmatin alam Fasilitas yang ada di Pantai Wokudu yaitu ada toilet Kemudian ada musola dan ada warung yang berjualan 24 jam Pantai Wokudu ini berada di Tepos Gunung Kidul Yogyakarta Pantai ini lokasinya masih jarang sekali orang yang mengetahui Ataupun orang yang datang ke tempat ini Lokasinya berdekatan dengan Pantai Indrayanti yang sangat terkenal Untuk menuju lokasi kita dari jalan raya Kita menuju ke lokasi ini kurang lebih 5 km Dan kita harus melalui jalan yang masih berbatuan maupun yang sudah jalan setapak Jalan yang kita lalui ini juga sama dengan jalan yang menuju ke Pantai Wokudu Kondisi pantai yang masih sepi ini menjadi jaya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmatin alam dan pantai di Gunung Kidul Kondisi ini juga sangat cocok bagi wisatawan yang membutuhkan ketenangan Ataupun wisatawan yang mengajak keluarga dan kita bisa bermain air maupun pasir di Pantai ini Seperti pada Pantai-Pantai lainnya di Gunung Kidul Maka di tepi Pantai ini banyak sekali adalah bukit dan tebing karang yang sangat mendominasi Pasir yang ada di sini adalah pasirnya sangat putih dan sangat bersih Pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu ataupun di hari-hari libur Biasanya banyak juga orang yang melakukan camping di lokasi ini Salah satu yang menjadi keunikan dan daya tarik dari Pantai Seruni adalah air terjun Di Pantai ini ada air terjunnya namun pada saat siang hari ini kebetulan airnya sedang pasang Sehingga saya tidak berani menuju ke lokasi ini Pantai Wedi Ombu berada di Pendowong, Jepitu, Kirisobo, Gunung Kidul Dari kota Wonosari kurang lebih satu jam Wedi Ombu adalah bahasa Jawa yang berarti wedi itu adalah pasir Ombu itu adalah luas Sehingga bisa diartikan bahwa Pantai Wedi Ombu adalah Pantai yang merupakan hamparan pasir yang sangat luas Dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang berada di Gunung Kidul Lokasi Pantai Wedi Ombu ini berada di paling pinggir dari perbatasan Kabupaten Gunung Kidul Bagi wisatawan yang selalu mencari sunset maupun sunrise Di lokasi Pantai Wedi Ombu ini sangat cocok sekali untuk hal tersebut Selain itu, di Pantai Wedi Ombu itu sangat cocok juga untuk kegiatan mancing Kita bisa bermancing ria dengan lokasi di karang-karang bertatuan yang ada di pinggir pantai ini Kita juga bisa camping yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kita secara bersama-sama Apabila kita mengajak keluarga, kita juga bisa berenang ataupun bermain air di lokasi ini Pantai Wedi Ombu sudah menyediakan berbagai macam fasilitas Yaitu adanya toko souvenir, warung makan, kemudian ada parkir, toilet, dan musola Yang semuanya dikelola secara baik dan bersih Pantai Ngerenean berada di Kanigoro, Sabto Sari Gunung Kidul Pantai Ngerenean ini berupa teluk yang dikelilingin hamparan perbukitan kapur Dan panorama yang indah dengan deburan ombak yang sangat besar Dan di sini kita bisa melihat adalah pasir putih yang sangat bersih Di Pantai Ngerenean ini kita juga bisa melihat deretan warung di sepanjang jalur pantai ini Warung-warung ini adalah menjual ikan segar dan langsung dimasak Sehingga kita bisa menikmatin dari ikan laut hasil tangkapan dari nelayan di Pantai Ngerenean ini Di lokasi ini ada juga tempat pelelangan ikan Sehingga kita benar-benar bisa melihat transaksi dari penjualan ikan dari nelayan tersebut Hal inilah yang membedakan Pantai Ngerenean dibandingkan dengan pantai lain yang ada di Gunung Kidul Terima kasih telah menonton! Pantai Ngobaran ini berada di Jalan Ngobaran Ngerenean Sabto Sari Gunung Kidul Di Pantai Ngobaran ini terdapat beberapa pura yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk beribadah Bagi umat imdu maupun penganut kejawin Di Pantai Ngobaran kita juga bisa melihat bukit Ataupun tebing yang sangat luar biasa Dan kita bisa mengambil spot-spot foto dari sekitaran pura maupun sekitaran tebing Di mana spot-spot foto sudah dibuat lokasinya oleh pengelola Pemandangan di sini adalah sangat baik sekali, sangat bagus sekali apalagi pada saat kondisi sunset Spot foto di sini banyak sekali sehingga kita tinggal mencari sesuai dengan keinginan kita Di Pantai Ngobaran juga ada beberapa tempat untuk bermain air Ataupun mandi, ataupun kita berenang, ataupun kita bisa bermain pasir Pantai Watulumbung berada di Balong, Kirisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta Dari kota Wonosari kita menuju ke lokasi kurang lebih 1 jam Dan dari jalan raya menuju ke lokasi kurang lebih 20 menit Kita harus menelusurin jalan yang masih alami dan sudah dibuat dengan jalan setapak Pantai Watulumbung ini berbeda dengan pantai lainnya Jika pantai lainnya memiliki pasir putih di bibir pantai Maka pantai Watulumbung ini justru terdiri dari batuan karang yang tersebar di sekitar pantai Ombak yang pada siang hari itu sangat besar biasanya akan menerjang dari bebatuan tersebut Dan kemudian terhempas kembali ke lautan Karena pasirnya sangat sedikit maka ini tidak cocok untuk berenang maupun main air Di pantai ini kita sangat cocok untuk mancing karena disini ada banyak ikan kakap merah Dan kita juga bisa untuk melakukan kegiatan camping Pantai nguluran atau pantai teras kaca ini berada di bulang kiri kartu panggang gunung gitu Di pantai ini kita juga tidak bisa bermain air ataupun mandi ataupun bermain pasir Paling bagusnya adalah untuk berfoto ria Karena disini pengelolanya sudah menyediakan beberapa spot foto yang sangat luar biasa Yang menjadi andalan dari spot foto disini adalah teras kaca Spot-spot foto ini berada di pinggiran dari pantai dan berada di atas pantai tersebut Sehingga kita bisa melihat pantai dari atas tempat spot foto ini Spot-spot foto yang disediakan benar-benar adalah menegangkan bagi kita Namun ini benar-benar harus kita coba untuk mengetes andrenalin kita Fasilitas yang ada di pantai ini benar-benar sangat komplet Yaitu ada tempat duduk, ada pendopo, ada gasebo, ada musola, ada restoran, dan ada toilet Semuanya dikelola dengan sangat tight Pantai Timang ini berada di jalan pantai selatan, pantai Purwodadi, tepus gunung gitu Di pantai Timang ini kita tidak bisa bermain air ataupun mandi ataupun bermain pasir Di pantai Timang ini lokasinya sangat ekstrim dan cocok bagi wisatawan yang selalu mencari tantangan Untuk menuju ke Timang ini ada dua cara Yang pertama adalah kita dengan naik gondola Dan yang kedua adalah kita dengan melewati jembatan gantung Apabila pada siang hari dan kebetulan air pasang Maka air yang ada di pantai ini ketinggiannya bisa mencapai sampai dengan jembatan gantung ataupun gondola Sehingga pada saat kita ada di jembatan gantung atau gondola Maka benar-benar sangat luar biasa Karena airnya itu bisa sampai ke tubuh kita Pantai Mesra berada di Ngepong, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kitul Pantai Mesra ini tepatnya berada di antara Pantai Baron dan Pantai Kukup Pantai Mesra dibuka baru pada bulan Juni tahun 2019 Pada umumnya pantai di Gunung Kitul berupa pasir putih dan batu karang Namun di Pantai Mesra ini kita bisa melihat selain batu karang kemudian pasir Kita juga bisa melihat ada rumput, kemudian ada tempat-tempat duduk Kemudian ada warung-warung yang berjualan dan semuanya tertata dengan rapi Dengan kondisi seperti ini maka pemandangan di Pantai Mesra ini sangat luar biasa Bagusnya dan sangat cocok untuk kita melakukan foto di Pantai ini Spot-spot foto sangat banyak sekali dan semuanya kondisinya adalah bersih dan bagus Pantai Kesirat berada di Karang, Girikarto, Panggang, Gunung Kitul Dari kota Wonosari kurang lebih 1 jam perjalanan dengan kendaraan mobil Di Pantai Kesirat kita tidak bisa bermain air, mandi, berenang, ataupun bermain pasir Di Pantai Kesirat kita bisa menyaksikan pemandangan pantai yang luar biasa dari atas ketinggian pantai Di Pantai ini kita bisa melihat tebing-tebing pantai yang sangat luar biasa dan kita bisa benar-benar melihat keindahan alam Pantai Kesirat ini sangat cocok bagi teman-teman wisatawan yang suka mancing Ataupun camping, ataupun yang suka mencari suasana sunrise ataupun sunset Biasanya pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, ataupun di hari-hari libur Banyak sekali orang yang melakukan camping di sini dan selalu melihat acara yang ditunggu yaitu sunset dan sunrise Kondisi alam dari pantai di sini benar-benar sangat luar biasa Di Pantai Kesirat ini kita benar-benar bisa melihat suatu keindahan alam yang sangat luar biasa Demikian tadi 10 pantai terfavorit menurut Mas Por di Pantai Gunung Hidul, Yogyakarta Pantai-pantai tersebut adalah masih jarang dikunjungi oleh wisatawan Lokasinya masih di tempat yang sangat dalam dan satu lagi karena sangat hits akhir-akhir ini Dalam kondisi pandemik COVID-19 sekarang ini, Mas Por selalu mengingatkan kita harus menjaga protokol kesehatan yaitu dengan 3 app Kita harus selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, harus menggunakan masker, dan harus menjaga jarak Tetap sehat, tetap semangat